Halo ketemu lagi sama babang cendol di sini ya kali ini babang cendol lagi lanjutin lagi nih main game Roblox my supermarket yey Wow dan sekarang uangnya babang cendol sudah 1 billion cendol mantep banget kan udah level 40 lagi Wow karena uangnya babang cendol sudah banyak babang cendol jadi mau lanjutin lagi nih mau upgrade supermarketnya babang cendol Oke ganteng langsung aja ya let's go sebelumnya ada pesan sponsor nih menurut badan statistik cendol Indonesia yang nonton videonya babang cendol dan sudah subscribe itu baru 30 persen sombong amat nah 60 persennya itu belum subscribe ayo 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 agan-agan yang suka nonton tapi belum subscribe ayo segera pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya jadi agan-agan nggak ketinggalan nih videonya babang cendol udah pencet belum kalau sudah pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya yuk kita langsung nonton lagi ya Oke yuk kita beli-beli yuk babang cendol mau upgrade upgrade nih buat barang dagangan di bak di supermarketnya babang cendol wah yang babang cendol belum punya yang mana ya yang ini udah udah punya ini udah nih permen ya terus ini juga udah nih ice cream tisu udah udah Wow ini panci-panci dong belum punya babang cendol Wow harga belinya 200 M wajibuannya 1 item 4M Wow mantap ini juga nih bola misterius magic ball beli dua Wah duitnya babang cendol baru cukup satu ya yaudah nggak apa-apa deh satu dulu ya Wow oke mantap nih barang dagangnya babang cendol mahal-mahal ya kan oke deh kalau gitu sekarang babang cendol langsung mau ke supermarketnya babang cendol ya babang cendol mau dekor-dekor dulu supermarketnya babang cendol let's go a few moments later nah babang cendol sudah selesai ya menaruh barang dagangan babang cendol ya di sini tadi bola kristalnya misterius bola sudah ada babang cendol taruh sini terus di situ tempat baju-baju ya di sini tempat baju-baju di sini kacamata ini apa jaket terus rok cewek baju-baju cowok ya kan Nah di sini sengaja babang cendol taruh minuman-minuman lagi nih di sini ada keju ada roti juga dan alat masaknya babang cendol taruh di 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 sebelah sini nih supaya tempat space yang bagian sebelah kiri sini mulai terisi nih nih karena sini kan sayur-sayuran lah jadi babang cendol taruh panci sama apa piring sendok garpu dan pisau nya di sebelah sini Wow mantap wihihi oke kan-akan jadi sekarang babang cendol pengen kasih tahu nih kagan-agan bagaimana caranya kita cepat kaya di my restaurant ya soalnya kan pertama-tama bahkan uang kita cuma sekitar 50 dolar ya nah caranya adalah kita harus mengatur dekorasi supermarket kita serapi mungkin ya jadi untuk dekorasinya ini babang cendol seperti ini ya nanti kalau kalian sudah besar supermarketnya bisa bisa atur yang rapi ya kalian bisa bayangkan ya supermarket yang suka kalian datangin ya suka kunjungin tata letaknya barang dagangannya harus yang rapi kemudian pengaturan meja kasirnya juga nih harus yang rapi ya pokoknya pengaturan semuanya tuh harus dipikirkan ya Bagaimana nanti customernya klien kita bakal muter-muter melihat belanjaan ya Nah jadi itu yang pertama tata letaknya semua yang rapi kemudian yang kedua yang kedua adalah ini yang paling signifikan yang membuat perbedaannya bagaimana kita cepat kaya yang kedua adalah staff kita nih ya jadi kalau babang cendol mau kasih lihat kagan-kagan ini adalah pekerjanya babang cendol yang sudah beli ya dan ini babang cendol belinya pakai dolar ya dolar game ya babang cendol nggak beli pakai robux soalnya ada yang beli pakai robux ya itu 300 sebuah tapi ini babang cendol beli pakai dolar ada yang harganya empat kan sekarang pakai yang ini ya ini yang satu M mesin kasirnya ini dia check outnya quickly kalau yang 100 average speed kalau yang ini less than average speed nah kalau yang awal ini kan very slowly ya jadi semakin kita cepat semakin kita ganti mesin kasir kita semakin cepat juga check outnya dan itu berarti mengurangi antrian di mesin kasir otomatis orang bakal keluar lebih cepat dan customernya happy oke gitu ya jadi nanti babang cendol mungkin akan upgrade nih ke yang ini nih nih oke deh kalau gitu babang cendol upgrade gua aja babang cendol beli berapa ya babang cendol beli enam deh satu dua tiga empat lima enam mantap ya punya enam ya jadi nanti babang cendol akan pasang enam mesin kasirnya itu di tiap pintu keluar oke itu yang ketiga dan sekarang yang keempat yang keempat adalah kuncinya adalah kita juga membeli ini nih tempat parkir ya tempat parkir ini wajib ya soalnya biasanya dari tempat parkir ini keluar pembeli atau klien kita tuh banyak banget ada empat orang jadi kalau misalkan kita cuman mengandalkan pembelinya dari yang keluar naik bus itu biasanya banyak sih cuman kan itu setiap beberapa menit sekali kan ya dia datangnya yang gak setiap-set nah jadi makanya kita harus upgrade nih parking spacenya ya nih babang cendol upgrade ya babang cendol wow 121 m wow 162 m dong wow uh 360 gak cukup oke ini 2y 162 m bye hahaha oke kalau gitu sekarang babang cendol mau pulang dulu ya sambil kasih tau kalian lagi tips dan trik berikutnya ya eh nah kalau sudah tadi sudah yang keempat ya tempat parkir dan yang kelima adalah kita harus merenovasi supermarket kita wow dan ini babang cendol sudah renovasi supermarketnya babang cendol ya kalau awal-awal kan ini temanya supermarketnya disini nih babang cendol mau tunjukin keagan-agan yang ini nih ya nih market theme disini ya ini tema awalnya nih yang ini apa label ini kan ya nih temanya kan awalnya seperti ini ya nih ini gratis nggak bayar kemudian babang cendol kemarin beli yang ini nih og market dan disini juga ada cash bonusnya ya 1% jadi setiap pembelanjaan dari klien dari pembeli kita akan dapat cash bonus 1% ini babang cendol sudah beli ini belinya pakai dolar bukan beli pakai robux ya babang cendol beli yang ini aja nih mantap wow jadi makin keren kan makin ngejreng jadi pelanggar juga bakal datang nih lihat ruper market kita makin kece ya kan kemudian market roof nya juga nih market roof nya babang cendol pakai yang ini nih disini babang cendol pokoknya nggak beli robux ya nggak beli pakai robux sih wow dan disitu ada disitu doang wow babang cendol beli balon udara di atas tuh ada satu satu lagi dua mantep ternyata kan wiii nah disini pokoknya katakan bisa lihat ya disini tadi balang udara yang ini airship ya babang cendol belinya pakai dolar juga terus disini parking sky dekornya nih disini wiii hot air balloon mantap pokoknya bikin supermarket kita tuh sekece mungkin serapi mungkin oke deh kalau gitu babang cendol mau upgrade dulu sebentar ya upgrade dulu sebentar tadi babang cendol sudah beli apa nih ya eh ini ya premium cash kasir ya sama parking space sama tadi babang cendol sempat beli magbuk vlog babang cendol akan upgrade dulu sebentar nanti akan kasih lihat ke agar dengan lagi oke sebentar ya oke kena kan babang cendol sudah selesai renovasi ya sudah selesai beli item-item nih babang cendol mau tunjukin ke agar-agar ya wiii supermarketnya babang cendol rame banyak yang ngantri dong nah disini yang paling kelihatan adalah lantainya wow lantainya sudah nggak kuning lagi babang cendol sudah ganti marble ya kemudian dan kasirnya juga ini sudah pakai yang 10M nih yang warna ungu wii mantap di sini juga sudah ada tambahan baru ya tambahan barunya adalah ini nih ada bola basket ada bola ini ya bola sepak kemudian ada tempat camping kacamata baju-baju wii mantap terus mana lagi ya Oh ini ada nyari obat Oh babang cendol belum beli nanti babang cendol beli deh terus apalagi ya udah terus babang cendol tambahin di sebelah sini ya pohon-pohonnya Wow semua lantainya sudah marble dong mantap Oh ini deh nanya nih kenapa ya oke sudah babang cendol jawab nah nanti babang cendol tinggal tambah-tambahin lagi nih dagangan babang cendol di sebelah sini yeay mantap sekali oke kena kan sekian dulu ya semoga agak-agak semua yang main game ini bisa praktekin caranya babang cendol kemudian bisa ikutan juga nih jadi RISI game my supermarket oke kena kan sekian dulu untuk video kali ini dukung terus channel babang cendol dengan cara like komen dan share video yang babang cendol ke teman-teman kalian semua ya juga pastinya jangan lupa untuk ke Indomaret kenapa beli apa kenapa beli odol jangan lupa subscribe babang cendol sampai ketemu lagi di video yang berikutnya see you bye bye bye